Bang Aswar belum masuk lagi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar teman-teman semuanya Sehat semuanya ya Sehat ya Masa pandemi Oh ini Bang Aswar udah masuk Baik teman-teman So doang disini semuanya teman-teman sehat-sehat Kalau misalnya ada yang penyintas COVID pun juga tidak perlu panik Ya saya cuma bisa ngomong Kemarin saya meriang juga saya panik gitu Cuma bisa ngomong doang Baik kita ini melanjutkan yang kemarin ya Kita melanjutkan untuk yang kemarin Dan kali ini judulnya adalah Menjadi Penyaksi Jadi kemarin disebutkan bahwa Sebenarnya kita tuh gak pernah ada satu Ini hostnya siapa sih? Bang Aswar Mas Shamim Itu Bang Aswar udah ada Oke Jadi kita melanjutkan yang kemarin Kita belajar menjadi penyaksi ya teman-teman ya Tidak ada satu peristiwa yang merupakan transaksi dengan pihak luar Jadi semuanya hanya terjadi di dalam batin kita sendiri ya Kita menjadi penyaksi untuk diri kita sendiri Oke selamat sore Bang Aswar Halo Selamat sore Sudah lancar Bang pake tab baru Oh ini baru ke Anu nih Lagi dicoba tadi saya udah kursus Alhamdulillah Ini udah bisa Oh ya Cie cie Tabnya baru nih Sultan gitu loh Alhamdulillah Kata teman-teman Kata teman-teman Sumber amat Ya silahkan Bang Kita kembang Mbak Wita Selamat sore Halo Selamat sore Aduk Alhamdulillah Udah kelihatan ya ini ya Bisa-bisa Bang Lancar Oke lancar jaya ya Judulnya sesama Waduh Gimana nih Kelihatan gak tulisannya nih Kelihatan Oke 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 siap Ini berarti memang Kursusnya tadi ini Kurang tebel Kang Hah Penik kurang tebel Oke Ini gimana Ya sip Oke Ya selamat mendarat Di dunia baru Halo Mbak Wita Halo Bang Aswar Siap Apa kabar nih Alhamdulillah 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 Bang Aswar Sore ini kita bahas sebagai penyaksi ya Sebagai penyaksi itu Kemudian apa Kemarin kan sudah kita bikin ya Kolomnya Bahwa Sebagai penyaksi itu Poin-poinnya ya Ada Dua sebenarnya Sebagai penyaksi Ada sebagai penyaksi Nature Ada sebagai penyaksi Kehadiran ilahi itu Penyaksi Kehadiran Ilahi Dalam peta kesadaran Nature ini Ini 600 Kehadiran ilahi itu 700 plus Ya Seperti itu Nah Sebagai nature itu Biasanya Di dalam buku-buku spiritual Disebut sebagai Kehadiran Cahaya ilahi Cahayanya Kalau ini Keilahian itu sendiri Itu Bedanya ya Tapi biar Untuk Meringankan Apa namanya Biar gak terlalu Membingungkan Kita pakai dulu aja Nature Jadi nature 20 30 50 75 100 125 150 150 175 Sampai Tater hingga Itu cahaya ilahi Hanya saja Memang Efek cahaya ini Pada diri itu Beda-beda Ya kan Spektrum cahayanya Kalau 5 watt Efeknya gimana Dalam ruang 10 watt Gimana 1 watt Gimana Kan begitu Konsepnya Begitu Konsepnya Seperti Jadi Pada tataran Jadi pada tataran Nature Dia gak ada yang negatif Gak ada yang positif Semuanya Sama Ya Hanya saja Hanya saja Bagi yang LOC Di bawah 500 Itu kemudian Hadir In nature 20 Itu jadi Negatif Efeknya Ya Jadi negatif Tapi kalau yang Sudah 500 Hadir In nature 20 Itu Menjadi Hikmah Menjadi Sumber ilmu Malah Menjadi Hikmah Dia Jadi efek Nature Ini Berbeda-beda Pada setiap Tahapan Evolusi Ya Seperti itu Oke ya Seperti itu Kemudian Tentang Penyaksi Penyaksi Pokoknya Dia yang Menyaksikan Nature Di balik Di balik Konflik Atau Yang Menyaksikan Nature Di balik Data Seperti ini Nah sekarang Mbak Wita Silahkan Diceritakan Dulu Bagaimana Ini kan kemarin Sudah dibahas Sudah dibahas Mungkin Mbak Wita Ada pengalaman Pengalaman Kemudian Pengalamannya Tadi Dikontekskan Sebagai Penyaksi Jadinya Kayak apa Silahkan Mbak Wita Gimana Bang Maksudnya Cerita dulu Cerita dulu Cerita yang Gimana Apa ya Cerita Misalnya Event Apa Gitu ya Seperti biasa Jadi ada Event Lalu kan Kemudian Event ini Dicoba Dilihat Sebagai Penyaksi Jadinya Kayak apa Gitu kan Seperti itu Sebagai penyaksi Berarti Aku Eventnya dulu Eventnya dulu Eventnya dulu Oh Eventnya dulu Seperti biasa lah Kemarin Itu kan Ada sodara Yang meninggal Oh sodara Ya Terus Apa namanya Ibu melati Ini Dia diem aja Sedangkan Ibunya Ibu melati Nenek aku Ini Sudah Kayak Saudaranya Meninggal Mbok ya Datang kesana Kalau gak bisa Semuanya Perwakilan Soalnya Meninggal Itu kan Kayak Gimana ya Besan Besannya Nenekku Yang meninggalkan Besanmu Nenek Mbok ya Ini Mbok ya Datang Kalau gak bisa Semuanya Ini kok Gak ada Yang datang Nanti Kalau udah Gak ada Apa Mamanya Gak ada Kayak gini Pasti gak akur Sama Lelek-leleknya Gitu lah Ngomong sama Ibu melati Aku yang biasanya Cuek Aku tuh Cuek kan Ya udahlah Aku Apa namanya Aku bantuin Aku telepon-teleponin Cucu-cucunya Anak-anaknya Aku suruh datang ke rumah Buat Buat Yang ngumpul lah Yang penting Nenek aku tuh Ngintangnya ngumpul Buat ngebahasin Udah aku jemputin Semuanya kan Udah Ibu melati tuh Langsung Langsung Sok-sok Ya inilah Apa namanya Kita kesini 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 Kita naik-naik Itu Gitu kan Habis itu Ini apa namanya Aku anterin kan Aku anterin ke Akhirnya kan Mereka naik Naik bus kan Aku anterin juga Kalau gak Ini aja Kita naik motor aja Kata Kata Kakaknya Ibu melati Enggak lah Kata Kata ibu melati Enggak lah Emang kita ada yang pake sim Gini-gini Gitu Lah kan itu si Si Juwita itu kan Bisa bawa motor Ya gak apa-apa lah Menti kita pede Gini-gini Ya biasa lah Ibu melati kan Ngomel-ngomel Alah emangnya Gini-gini Gini-gini Udah lah kita naik Naik bus aja Kalau gak kita naik Apa namanya Kita sewa mobil aja Ya kalaupun berat kan Kita gotong bareng-bareng PT-PT Pastikan gak Gak berat Gitu-gitu Pas itu sih Aku diem aja ya Karena Aku lagi males Debat Aku gak tau Itu Keputusan yang bener Apa enggak Aku gak jawab Iya atau enggak Tapi aku diem aja Terus aku pergi Karena aku lagi males Jawab Itu gimana Oke-ke-ke-ke Itu Mbak Gita Perlu ya Perlu mengenali Apakah saya ini Sebagai penyaksi Atau saya ini Sebagai pengamat Biasa saja ya Atau sebagai Yang terlibat Dalam konflik Ya kan Itu tuh perlu ya Perlu di Bedakan Kalau sebagai Yang terlibat Dalam konflik Kan berarti Gimana Kalau yang Terlibat Dalam konflik Kalau dari Yang materi Bang Aswar semalam Yang terlibat Siapa aja tuh Kira-kira Yang terlibat Dalam konflik Kalau aku Ikutan Ya aku Aku Ibu Melati Semuanya gitu ya Sekeluarga itu Konflik Karena itu kan Karena itu kan Lagi Eventnya Bareng-bareng Biasanya kan Cuman aku Sama Ibu Melati Aja Kalau itu Masukin lower mind Berarti kan Sekeluarga itu Konflik Ada konflik Tapi kalau Sebagai Intelektual mind Apa data Sebenarnya Gimana nih Intelektual mind Itu kan Mencari hubungan Jadi Intelektual mind Mencoba Memahami Apa sih yang Sesungguhnya Diinginkan oleh Neneknya itu Ya kan Kalau yang Dipengenin Nenek itu Kita datang Kesana Datang Kesana Takziah Gitu loh Kalau Ya Perwakilan lah Anaknya kan ada Enem ya Ya Dua orang lah Kesana Sama-sama Atau Sendirian ya Atau Perwakilan Gitu Aku sih Udah Mengajukan Lalu Siapa yang Gimana Oh Udah Mengajukan Diri Aku udah Mengajukan Diri Sebelumnya Sebelum Apa namanya Lebih Jauh Mereka Berdebat ya Untuk Kesana Kesini Cuman Kata nenek Ya gak Papa Cuman Nenek ini Berharapnya Ya yang tua Tualah yang kesana Ini gak pantas Kalau yang muda Kesana Kalaupun yang muda Kesana Ya harus Didampingin Sama yang tua Gitu Oke Jadi Udah Mengajukan Diri Tetapi Itu masih Belum Sesuai Yang diharapkan Nenek kan Iya Dan kupikir Juga Iya juga Sih Pasti Ntar Apa namanya Keluarga Berharapnya Kan Yang tua Datang Disini Itu kan Kemudian Sudah tidak ada Konflik Di Intelektual Mind Karena disitu Sudah mencari Solusi Yang sifatnya Win-win Ya kan Solusi Yang sifatnya Win-win Seperti itu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Ini Ini masih Apa Eh baru Maaf ya Masih belum Ini Masih belum Oh bisa Tiba-tiba Mati juga Gitu ya Kirain Sinyal Aku Ya ini Aku juga Kirain Langsung Mati Ini saya Ternyata Harus dipencet Pencet Ini Oke ya Jadi disini Kalau dalam situasi Yang kedua ini Itu kemudian Kita mencari Win-win Gitu ya Cari win-win Itu masuk Intelektual Mind ya Nah Ini masih Observer ini Ini tahapnya Observer Kalau ini Dua Semua terlibat Konflik Semua terlibat Konflik Kalau Spiritual Mind Itu kemudian Mampu Menyaksikan Semua Apa Nature Yang ada Di sekeliling Itu Jadi kita Tidak Apa Namanya Tidak Mencari Data Siapa Yang harus Mengambil Ali Tanggung Jawab Ini Siapa Harus Menyelesaikan Maksudnya Sebagai penyaksi Dia tetap Hening Sampai Kemudian Muncul Dorongan Jadi penyaksi Itu Hening Tidak Terlibat Dalam Data Tidak Terlibat Dalam Konflik No Mind Sepenuhnya Dia menyaksikan Nature Dan bagaimana Nature Itu Mempengaruhi Orang-orang Bagaimana Nature Itu Mempengaruhi Dan bagaimana Nature Itu Dilampaui Seperti itu Jadi kemudian Untuk Mbak Wita Itu kemudian Nature-nya Kemarin Itu Dimana Mungkin Sudah disini Di tingkat Observer Mungkin Di tingkat Observer Nah Itu Kemudian Harus Dicari Harus Ditemukan Atau Diketahui Diketahui Jadi Nanti Pada Akhirnya Itu Mbak Wita Akan Sampai Pada Pengetahuan Bahwa Ada Yang Mengetahui Ada Yang Mengetahui Dan Ada Nature Yang Diketahui Maksudnya Ya kan Jadi Ada Yang Mengetahui Ada Yang Diketahui Jadi Yang Mengetahui Nenek Jadi Kemudian Itu Keadaan Sosial Itu Sebagai Hal Yang Diketahui Keadaan Sosial Itu Sebagai Hal Yang Diketahui Lalu Penyaksi Itu Yang Mengetahui Semua Itu Yang Mengetahui Itu Sesuatu Yang Invisible Yang Mengetahui Itu Dia Takasat Mata Yang Mengetahui Itu Sifatnya Tidak Berada Dalam Ruang Waktu Dia Beyond Melampaui Ruang Waktu Sementara Yang Diketahui Itu Bisa Di Dalam Ruang Waktu Bisa Bentuk Bisa Situasi Bisa Juga Yang Diketahui Itu Sesuatu Yang Sifatnya Di Luar Ruang Waktu Jadi Nature Itu Berada Di Luar Ruang Waktu Nature Itu Berada Di Luar Ruang Waktu Yang Mengetahui Juga Berada Di Luar Ruang Waktu Maksudnya Berada Di Luar Ruang Waktu Itu Tidak Bisa Di Indrah Tidak Bisa Ditunjuk Pakai Panca Indrah Itulah Kesadaran Kan Itu Kesadaran Itu kan Atau Consistness Self Awareness Itu kan Sesuatu Yang Tidak ada Bentuknya Secara Material Kita Hanya Bisa Melihat Efeknya Pada Realitas Dimensi Ketiga Seperti itu Jadi Mbak Mbak Wita Biar Kemudian Tunda Apa Nggak Bingung Apakah Ini Saya Penyaksi Observer Ya Atau Doers Ya Ini Polanya Kayak Gini Sadari Apa Yang Diketahui Dan Sadari Yang Mengetahui Ya Yang Mengetahui Seperti itu Mudah Nggak Halo Halo Iya Bang Ya Sebentar Anak Kurai Oke 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 Jadi disitu Kemudian Disebut Menyaksikan Menyaksikan Itu kan Menggunakan Kesadaran Penyaksian Itu kan Karena Dia yang Mengetahui Apa Namanya Know Aware Dia Know Aware Yang Mengetahui Dan Ini Sebagai Sesuatu Yang Diketahui Jadi Nanti Itu Biar Lebih Mudah Biar Lebih Mudah Mengidentifikasinya Pisahkan Dulu Antara Hal Yang Diketahui Dengan Yang Mengetahui Itu Dulu Poinnya Seperti Itu Oke 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 ya Ini Kesadaran Yang disebut Kesadaran Itu kan Karena Mampu Membedakan Antara Yang Mengetahui Dan Yang Diketahui Pada Tingkat Tertinggi Yang Mengetahui Dan Yang Diketahui Itu adalah Hal Yang Satu Dan Sama Itu Baru Oneness Pada Akhirnya Kemudian Tidak Ada Lagi Yang Kategor Atau Klasifikasi Yang Diketahui Maupun Yang Diketahui Karena Semuanya Adalah Keilahian Itu Kalau Udah Naik Ke 700 Begitu Itu Tidak Ada Lagi Klasifikasi Yang Diketahui Maupun Yang Mengetahui Semuanya Dia Semuanya Dia Tapi Itu Pada Tingkat 700 Dibahas Dulu Ini Latihan Dulu Untuk Menggunakan Prinsip Hipotesis Non-dual Membedakan Dulu Menyadari Dulu Yang Mengetahui Dan Yang Diketahui Itu Dulu Pada Akhirnya Semua Diketahui Dalam Kesadaran Kita Semua Diketahui Dalam Batin Kita Kata Batin Menunjuk Sifat Kesadaran Sebagai Sesuatu Yang Invisible Takasat Mata Kata Kesadaran Apa Batin Itu Merujuk Kepada Keadaan Yang Takasat Mata Ini Ilmu Ini Ilmu Yang Mengetahui Itu Dia Tidak Mengetahui Data Yang Mengetahui Data Itu Knowernya Berarti Seorang Observer Observer Tapi Observer Itu Dia tidak Berjarak Dia tidak Berjarak Dengan Yang Diketahui Bahkan Observer Itu Cenderung Dia Cenderung Membalik Kenyataan Saya Berpikir Maka Saya Ada Jadi Pikiran Itu Lebih Dulu Daripada Keberadaannya Berarti Keberadaan Itu Ada Karena Pikiran Artinya Keberadaan Itu Menjadi Objek Dari Pikirannya Sendiri Seperti Itu Yang Mampu Membedakan Dengan Tepat Bahwa Yang Mengetahui Dan Yang Diketahui Itu Hal Yang Sama Dan Satu Dan Keduanya Keduanya Sifatnya Tak kasat Mata Gak Kasat Mata Efeknya Yang Kasat Mata Itu Yang 500 Ke Atas Jadi Semua Diketahui Dalam Kesadaran Masing-masing Di situ Kemudian Antara Subjek Dan Objek Itu Hal Yang Sama Dan Satu Antara Yang Mengetahui Dan Yang Diketahui Yang Diketahui Isi Batin Dari Yang Mengetahui Itu Sendiri Dia Bukan Sesuatu Yang Diketahui Lewat Panca Indra Bukan Sesuatu Yang Ada Di Luar Seperti Itu Jadi Prinsipnya Gini Dulu Biar Enggak Terlalu Mungkin Membingungkan Bedain Dulu Ini Ini Ilmu Ada Yang Mengetahui Ada Yang Diketahui Itu Dulu Tinggal Kemudian Yang Diketahui Itu Apa Yang Mengetahui Yang Diketahui Itu Penyaksinya Seperti Itu Oke Untuk Mbak Gita Halo Lagi Lagi Belum Tentu 100 Tahun Sekali Oh Ya Betul Teman Silahkan Press hand Kalau Enggak Nanti Tak Kuasai Saya Sendiri Yang Nanya Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Ada yang Z Mohon Jelaskan TTD Waktu Kronologis Mbak Auliana Ini Saya Saya Unmute Maksudnya Mohon Dijelaskan Tandatangan Waktu Kronologis Maksudnya Ya Ini Ada pertanyaan Dari Bang Mustawakal Bang Mustawakal Subyek Dan Objek Maksudnya Satu Itu Semua Kan tadi Yang mengetahui Dan Yang Diketahui Itu kan Artinya Yang Diketahui Itu Ada Di dalam Kesadaran Yang Mengetahui Itu kan Satu Dan Sama Satu Dan Sama Itu memang Tergantung Progresif Tergantung Progresif Kalau yang Masih Belum Dimensi Lima Itu Jadi Alat Untuk Mengetahuinya Itu Bukan Kesadaran Tetapi Pancaindranya Yang Itu Kemudian Dihubungkan Data-data Dari Pancaindra Dianalisis Menggunakan Penalaran Atau Rasionalitas Seperti itu Kenapa ya Bang Aswar Mau jadi Penyaksi Nggak bisa Saya lakukan Terus Menerus Suka Lupa Maksudnya Kalau Nggak Nonton Gini Itu Nanti Lupa Lagi Itu Normal Itu Normal Anusia Yang penting Kalau sudah Bisa Sekali Disyukuri Jangan Kemudian Misalnya Sudah Bisa Tapi Yang diingat Nggak Bisanya Itu Pegel Bengek Nanti Seperti itu Jadi memang Intelektual Freedom Penyaksi Itu Intelektual Freedom Dia Tidak Lagi Bergantung Kepada Kemampuan Nalar Untuk Menganalisis Dia Juga Tidak Lagi Tergantung Kepada Fungsi Fakultas 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 Dari Nalar Itu Sendiri Apa Yang Harus Lakukan Nggak Tahu Jadi Penyaksi Itu Bukan Tentang Yang Harus Dilakukan Jadi Menjadi Penyaksi Itu Bukan Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Itu Adalah Kemampuan Itu Adalah Progresif Kesadaran Bukan Apa Yang Harus Dilakukan Berarti Gini Bang Fokus Sebetulnya Bukan Bagaimana Cara Menjadi Penyaksi Tapi Fokus 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 Naikkan Dulu Kesadarannya Kalau Kesadarannya Udah Naik Yang Namanya Menjadi Penyaksi Itu Udah Kayak Efek Gitu Ya Bang Otomatis Seperti Itu Oke Jadi Teman-teman Nggak Usah Bingung Gimana Caranya Menjadi Penyaksi Kita Fokus Ke Ini Aja Dulu Pertumbuhan Diri Kita Masing-masing Dulu Untuk Mencapai Kesadaran Lebih Tinggi Oke Penyaksi Ini Bagus Ada Yang Nanya Lagi Mbak Ada Dua Pertama Itu Nature Dalam Bahasa Ilmu Pengetahuan Nature Tapi Dalam Istilah Tasawuf Itu Nature Itu Cahaya Ilahi Itu satu Cahaya Ilahi Tapi Tapi Kalau Dalam Bahasa Science Nature Of Consistence Kan Nggak Boleh Bawa-bawa Tuhan Seperti Itu Terus Ada Dua Yang Disaksikan Kehadiran Tuhan Artinya Yang Tapi Pada Tingkat Yang Disaksikan Kehadiran Tuhan Nggak Ada Lagi Bedanya Antara Penyaksi Dan Semuanya Dia Semuanya Ini Ada Pertanyaan Dari Ini Ada Mas Nabil Mas Nabil Mana Tadi Penyaksi Itu Jiwa Sudah Menjadi Fakultas Pengetahuan Itu Sendiri Iya Betul Kesadaran Kita Menjadi Fakultas Pengetahuan Itu Sendiri Tidak Tergantung Lagi Pada Aktivitas Nalar Atau Pancayindra Oke Bagaimana Jika Sudah Niat Ini Persoalan Sikap Kesadaran Itu Bukan Soal Sikap Sikap Itu Efek Dari Kesadaran Kita Seperti Itu Jadi Ini Bukan Soal Sikap Penyaksi Itu Itu Bukan Soal Sikap Itu Soal Progresif Kesadaran Kita Progresif Self Awareness Kita Jadi Kalau Belum Mampu Jadi Penyaksi Nggak Apa-apa Progresifkan Saja Jadi Nggak Usah Saya Harus Bersikap Sebagai Penyaksi Karena Penyaksi Itu Bukan Sikap Seperti Itu Ada Pertanyaan Berarti Yang Menyaksikan Itu Tuhan Pokoknya Kalau Tuhan Dia Bukan Menyaksikan Tetapi Kehadiran Masa Tuhan Hadir Dimana Mana Jadi Ini Memang Pembahasannya Ini Harus Sesuai Dimensinya Jadi Kalau Sudah Tuhan Dia Berarti Hadir Pembahasan Bukan Menyaksikan Lagi Dia Berarti Hadir Dimana Mana Jadi Ini Membutuhkan Sedikit Apa Namanya Kemampuan Dialektis Untuk Membahasakan Kenyataannya Jadi Kalau Tuhan Menyaksikan Menyaksikan Siapa Dia Hadir Kalau Dia Hadir Kita Bisa Pahami Tuhan Hadir Nanti Kalau Nanti Kitanya Jadi Tuhan Itu Sesuatu Yang Harus Dibas Padai Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Wita Untuk Menjadi Spiritual 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 Mind Maksudnya Aku Harus Bagaimana Yang Benar Yang Harus Bagaimana Bagaimana Yang Harus Bagaimana Bagaimana Yang penting Mampu Menyadari Tuhan 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 Ini Ini Harus Membutuhkan Biar Tidak Melanggar Prinsip Akidah Berarti Saya Saya Menyaksikan Kehadiran Tuhan Dalam Kesadaran Tentunya Atau Bisa Begini Nggak Bang Ini Teman Teman Mereka Bingung Antara Aksi Atau Sikap Dengan Yang Awareness Maksudnya Bahwa Menjadi Penyaksi Itu Sebagai Efek Dari Ketika Kita Self Awareness Ketika Nggak Aware Saat Itu Kita Tidak Sedang Menjadi Penyaksi Untuk Menjadi Penyaksi Butuh Aware Atau Bisa Disimpulkan Seperti Ini Maksudnya Gini Lahirnya Keperilaku Apa Jadi Pertanyaan Apakah Seperti Ini Ketika Kita Dalam Kondisi Self Awareness Otomatis Memang Ada Cahaya Ilahi Ada Kehadiran Tuhan Nah Ketika Ada Kehadiran Tuhan Kayak Tadi Misalnya Kasusnya Mbak Wita Atau Kasusnya Siapa Yang Menjadi Terlahir Dalam Perilaku Sudah Alamiah Artinya Alamiah Dari Cahaya Ilahi Artinya Yaudah Itu Alamiah Aja Gitu Nggak Bang Ya Prinsipnya Begini Cahaya Keilahian Hadir Dia Mentransformasi Dia Mengubah Dia Berpartisipasi Menyembuhkan Ya itu Secara linisnya Begitu Berpartisipasi Menumbuhkan Gitu ya Jadi kemudian Perubahannya itu Perubahan sifatnya Subjektif Kesembuhan itu Dirasakan secara Subjektif Seperti itu Jadi ini Nggak bisa dilihat Secara Objektif ya Perubahan Objektif Karena nanti Yang mengkonfirmasi Perubahan itu Itu kan subjeknya Bukan orang lain Seperti itu Jadi tidak bisa dipandang Secara objektif Dia mesti subjektif Karena kita yang menjadi Saksi Atas kehadiran Tuhan Kita yang menjadi saksi Siap Kalau masih Subjektif Berarti kan Masih Di bawah Masih itu tadi Masih menjadi pelakunya Kalau objektif itu Menjadi pelaku Jadi ini Memang Tidak bisa Kurang tepat Kalau dibahas Filosofis Karena pada Akhirnya orang itu Akan mempertanyakan Pengalamannya Kayak apa Makanya Kalau dibahas Linis itu Perubahan itu Sifatnya Transformatif Subjektif Yang itu Yang itu merupakan Yang itu merupakan Bukti Kehadiran Cahaya Tuhan Seperti itu Jadi kalau dibahas Filosofis Wah itu Nanti membingungkan Semua orang Mesti ngalamin Sendiri ya Bang Dan itu Dialami secara Klinis Lebih bagusnya Tapi yang paling penting Itu bahwa Biar kemudian Ada sesuatu Yang kita hasilkan Dari obrolan Sore ini Tentang Penyaksi itu Apa sih cirinya Dia menyaksikan Nature ya Nature Yang harus kita Awas pada itu Ini membedakannya Jadi Kesadaran penyaksi itu Kalau kita mampu Membedakannya Terlibat konflik Sayat Yang Terlibat konflik Maka dia berarti Kalau terlibat konflik itu Yang mengetahui Dan yang diketahui itu Tidak terpisah Jadi dia tidak ada kesadaran Jadi dia tidak ada kesadaran Ini yang mengetahui Dan yang diketahuinya itu Tidak ada kesadaran Itu berarti dia Doors Sebagai pelaku korban Dalam Realitas dimensi tiga Sementara Yang observer Itu pelaku Dalam Realitas dimensi empat Di tingkat pikiran Sementara The witness itu Penyaksi Nature Dalam kehidupan Jadi beda ruang Waktunya Beda ruang Waktu Seperti itu Kalau doors Mengalami Di dimensi tiga Dia alaminya Di dimensi tiga Sementara observer itu Tempatnya Ruang waktunya Dimensi keempat Di dalam pikiran Sementara Nature itu Ruang waktunya Di dalam life Di dalam kehidupan Jadi bukan Hidupan itu Ada di dalam diri Dalam kesadaran diri Masing-masing Kehidupan itu Ada di dalam Kesadaran diri Masing-masing Mungkin itu Yang bisa kita simpulkan Tidak apa-apa Dulu Tidak usah Berpikir Bagaimana saya Membuktikan Itu tidak usah Terima dulu saja Sebagai wacana Palingga Terima dulu Sebagai wacana Oh ada Bab ini Dalam ilmu Kesadaran Seperti itu Dan untuk Mbak Wita Ini memang Belum Ini memang Harus Kasus real Begitu Kasus real Kasus klinis Kasus klinis Kalau tidak Kasus klinis Ini Dipahami Dengan Apa Asumsi Itu Tidak bisa Tidak bisa Nanti mungkin Kita perlu Pertajam lagi Kita perlu Pertajam lagi Yang paling penting Yang paling penting Itu begini Dalam mempelajari Konsisness itu Sebenarnya Dia tidak bisa Diobservasi Ke orang lain Karena itu Akan Menghasilkan Sesuatu yang Sifatnya Objektif Dia mesti Di Identifikasi Ya Identifikasi Dalam Kesadaran Dirinya Sendiri Jadi Dia Membincangkan Konsisness Ini Butuh Sistem Paranigma Sistemnya Identifikasi Diri Identifikasi Diri Seperti Itu Jadi Ditemukan Dalam Diri Masing-masing Seperti Itu Jadi Biar Kemudian Tidak Membingungkan Ya Sudah Ditunggu Lama-lama Acaranya Sudah Terluar Tiga Kali Zoom Maka Kemudian Kita Sepakati Bahwa Anggap Saja Ini Wacana Tentang Ilmu Kesadaran Anggap Saja Dulu Sebagai Wacana Sehingga Oh Ada Itu Nanti Kalau Kita Sambung Kita Obrolin Terus Yang Paling Penting Dalam Ilmu Kesadaran Tidak Boleh Membuat Kesimpulan Tidak Boleh Membuat Kesimpulan Dia Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Konklusif Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Konklusif Tetapi Sesuatu Yang Sifatnya Identifikatif Bukan Konklusif Bukan Konklusif Saya Adalah Begitu Ini Konklusif Tetapi Sifatnya Identifikatif Yang Sifatnya Inilah Saya Jauh Berdasarkan LOC Mbak Wita Kali Biar Tidak Terlalu Tinggi Seperti Oke Tetap Judulnya Itu Sebagai Penyaksi Judulnya Sebagai Penyaksi Bukan Menjadi Nanti Orang Diprotes Kalau Yang Sadar Bahasa Menjadi Dia Sebagai 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 Nanti kita Topik berikutnya Kita akan coba Bahas Kasus-kasus Sesuai dengan LOC Mbak Vita Tetap Oke Ini Kita Punya Topik baru Saya kira Menarik Sebagai Penyaksi Itu Nanti Kemudian Akan Membawa Kita Kepada Pemahaman Atau Penemuan Nature Kesadaran Diri Kita Masing-masing Itu Aja Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Teman-teman Mungkin Ada beberapa Teman-teman Yang masih bingung Atau pengen Berdiskusi Silahkan Boleh Berdiskusi Di grup Di Whatsapp Maupun Di Telegram Kita open Kalau di Whatsapp Kan Bang Aswar Enggak ada Di Telegram Ada Jadi Mungkin Teman-teman Bisa Bisa Berdiskusi Di Telegram Baik Teman-teman Kita lanjutkan Untuk Minggu Depan Minggu Depan Di hari Senin Ya Teman-teman Sampai Jumpa Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih